Demi menggunakan hak pilihnya, warga Kabupaten Demak harus menerjang genangan banjir untuk bisa datang ke TPS. Meski terendam banjir sejak pagi, warga tetap padat di TPS demi masa depan bangsa. Tiga TPS di Duku Lengkong, Desa Sayung, Kecematan Sayung, Kabupaten Demak terendam banjir saat pemutatan suara pemilu 2019 sedang berlangsung. Ketiga TPS tersebut berlokasi di lapangan namun lantaran terendam banjir, TPS tersebut terpaksa dipindahkan ke sejumlah fasilitas umum dan rumah warga. Di TPS 20, Panditia menggunakan posko dapur umum bencana di mana sebagian bangunannya masih terendam banjir. Sedangkan TPS 22 dan TPS 19 menggunakan bangunan TK dan rumah warga. Meski kerepotan dengan akses jalan dan TPS yang terendam banjir, warga tetap antusias untuk mencoblos. Sehari sebelumnya ada 13 TPS di Duku Lengkong dan Ngepreh yang terdampak banjir. Namun saat pencoblosan hanya tinggal 3 TPS yang masih terendam. Kami selagi PPS berupaya semaksimal mungkin kerjasama dengan KPPS. Jadi pendekatan persuasif datang ke PPS walaupun dengan keadaan tergendang air. Jadi Alhamdulillah kita memberikan sosialisasi seperti itu supaya hak pilih mereka itu tidak hilang. Banjir sudah merenam Duku Lengkong dan Ngepreh desa sayung sejak seminggu terakhir. Di desa sayung terdapat hampir 6.000 pemilih yang terbagi dalam 25 TPS. Henry Agusta melaporkan untuk NU.